Badan Pusat Statistik mewaspadai dampak lonjakan harga barang kebutuhan pokok mencelang bulan puasa. Meski sepanjang pengamatan BPS dari 21 komunitas penting, harga 11 komunitas stabil cenderung menurun. BPS mengingatkan pemerintah berhati-hati menjaga stabilitas harga termasuk mengontrol distribusi barang karena momen lebaran dekat dengan tahun ajaran baru sekolah hingga bisa berdampak kepada kebutuhan di luar makanan. Lebih jauh BPS meminta pemerintah untuk mengamati pengaruh kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan tarif angkutan laut.